Intro Halo bos Halo bos, kenapa bos? Coba kamu hack orang ini Oke siap bos Intro Cybercrime Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan Halo guys, saya dari Teknik Informatika, UM Pontianak, ingin mencari narasumber Tahu gak sih apa itu cybercrime? Halo guys, ikut aku Bang, kakak, sini dulu ya, bentar Ini, kami mau nanya nih, tentang kakak sama abang nih Bang, abang itu tau gak apa itu cybercrime? Saya sih gak tau, mungkin penjahat sosmed kali Oh gitu bang ya? Iya Kalau menurut abang, penanganan, abang pernah gak nih? Sosmed abang dibaca kak atau sama hacker? Oh pernah sih dulu, kayak itu dibaca Tapi sekarang gak ada kayaknya Oh gitu Kalau kakaknya nih, gimana kak? Gak pernah sih Gak pernah ya? Gak pernah Kalau misalnya gini kak, mereka sama abang nih, pacaran ya? Bila ingin hidup damai di dunia Bahagialah dengan apa yang kau punya Gak, kakak sibuk gak? Enggak Gini kak, kakak tau gak tentang cybercrime? Sedikit Tentang cybercrime itu, apalah menurut kakak? Kalau menurut saya itu, gimana ya? Kalau kan cybercrime kan sekarang banyak yang dilakuin sama anak-anak jama sekarang, anak-anak remaja jama sekarang, kalau menurut saya itu kurang penting lah Kurang penting, buat apalah kita ngelakuin cybercrime kan Lagipun kan kita mau gaul, mau, gimana ya? Mau lebih, lebih ketemanannya tuh gak harus segitulah Terutama berarti, apa, pribadi kakak gak boleh dicampur dengan usia sama orang lain gak ya? Iya Yang saya ketahui adalah cybercrime itu adalah sebuah aktivitas kejahatan yang dilakukan di internet Atau di dunia maya, tapi menggunakan PC atau laptop Seperti itu Intinya menggunakan alat Tapi yang terjadinya di dunia maya Oke guys, jadi tau kan apa itu cybercrime? Dalam arti luas sih, cybercrime itu adalah semua tindakan ilegal Dilakukan melalui jaring komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan melalui pihak lain Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan tentang cybercrime Terima kasih untuk narasumber Teknik informatika UM Potiana Yes